Halo guys, sebagian dari kalian sudah tau atau belum? Jika ternyata ada makhluk di bumi ini yang hidupnya abadi loh Mereka sudah hidup jauh lebih sebelum dinosaurus ada Dan katanya bakal tetap hidup sampai matahari padam Kalian penasaran makhluk apa itu? Berikut fakta-fakta seputar tardigrada si makhluk abadi dan terkuat di bumi Dan malapetaka yang dibutuhkan untuk melenyapkan tardigrada dari muka bumi Pertama kali ditemukan dalam lumut Tardigrada hewan mungil yang abadi ini pertama kali ditemukan di lumut tempat parkir kota Suruka, Jepang pada tahun 1773 Hewan ini biasa disebut beruang air atau anak babi lumut Ia memiliki 8 kaki yang merupakan bagian dari superfilm Egg di Sozoa Hewan yang mulutnya berbentuk tabung ini memiliki gigi setajam pisau yang tersembunyi Ukuran tubuh yang kecil Tardigrada pertama kali dideskripsikan oleh Johan Agustus Efraegos pada 1773 Nama tardigrada berarti pejalan lambat dan diberikan oleh Lazarus Polanzani pada tahun 1777 Tardigrada terbesar dapat mencapai panjang tubuh 1,5 mm dan terkecil di bawah 0,1 mm Yang baru menetas lebih kecil dari 0,05 mm Dapat hidup di mana saja dan kondisi apapun Tardigrada bisa hidup walaupun diekspos radiasi mematikan Diletakkan di berbagai temperatur mulai dari 150 hingga minus 272 derajat Celcius Ditekan di laut dalam, dikeringkan selama 10 sampai 100 tahun Dan selain itu, Tardigrada juga mampu menahan tekanan sebesar 6.000 kg per cm persegi Tardigrada pernah dibawa ke angkasa menggunakan pesawat luar angkasa Photon M3 oleh European Space Agency Ternyata ia dapat bertahan hidup dalam keadaan hampa udara terpapar sinar kosmik Dan bahkan dapat bertahan terhadap radiasi ultraviolet matahari seribu kali lebih tinggi dibandingkan radiasi di permukaan bumi Mampu tak makan dan minum selama 30 tahun? Nggak tanggung-tanggung, Tardigrada diklaim akan baik-baik saja selama 30 tahun meski tanpa makanan dan air Ini karena saat berada di dalam lingkungan yang kering, ia mengaktifkan protein khusus bernama TDPS Protein ini digunakan untuk membungkus tubuh Tardigrada dengan molekul yang mirip dengan kaca Selama itu, tubuhnya akan mengalami penyusutan kandungan air dari 80% menjadi 3% Makhluk mungil yang ada sebelum dinosaurus Raph Oskill, pakar Tardigrada dari Universitas Stuttgart tua Jerman mengatakan Garis keturunan Tardigrada sudah sangat tua Sejumlah mikrofosil menunjukkan bahwa Tardigrada sudah berada di bumi sejak 520 juta tahun di bumi Dan melewati berbagai pemusnahan masal jauh sebelum dinosaurus ada Menurut astrofisikawan Rafael Alves Batista, kepada National Geographic 14 Juli 2017 Walaupun terkesan mengada-ngada ucapan Batista memang sesuai fakta Pasalnya, dengan kemampuan-kemampuan yang hampir tak masuk akal Batista jadi penasaran dan mencari tahu kira-kira malah petaka apa yang dibutuhkan untuk melenyapkan Tardigrada dari muka bumi Batista dan koleganya pun menggunakan sebuah model matematika untuk menemukan bahwa Tardigrada hanya akan mati bila lautan bumi mendidih Kondisi tersebut hanya bisa diciptakan oleh serangan asteroid raksasa supernova dan semburan sinar gamma Pertama, hanya ada sedikit asteroid dan planet kata yang memiliki cukup masa untuk mendidikan lautan ketika jatuh ke bumi Dan sejauh ini, pemantuan belum menemukan satu pun yang mengarah ke bumi Kedua, agar sebuah supernova bisa mendidikan lautan bumi, maka ledakan bintang tersebut harus terjadi dalam 0,14 tahun cahaya Akan tetapi, bintang terdekat kita selain matahari berada 4 tahun cahaya dari bumi Ketiga, semburan sinar gamma yang lebih langka dari supernova harus terjadi dalam 40 tahun cahaya untuk membunuh Tardigrada Oleh karena itu, kemungkinan ini pun bisa disingkirkan Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa Tardigrada akan tetap hidup di dunia ini hingga matahari kita mati terlebih dahulu Yaitu sekitar 10 juta tahun lagi Itulah tadi fakta-fakta seputar Tardigrada Si mahluk abadi dan terkuat di bumi Dan malah petaka yang dibutuhkan untuk melenyapkan Tardigrada dari muka bumi Ikuti terus update video-video terbaru dari kami ya guys Bye, see you